Halo semua selamat datang di Celaka Pemain dan kali ini gue bakal bahas guys untuk gameplaynya Pakuito Sebelum gue bahas kombonya apa, gue bakal coba kasih pemahaman sedikit ke kalian tentang ini hero gimana cara kerjanya Jadi guys pas kalian gunain skill, entah itu gunain skill 2 nya skill 1 atau skill 3 Nanti pada saat pasif barnya 3 bar seperti ini, kalian gunain skill 2 nya tuh, skill 2 nya bakalan sakit banget Kalau skill 1 nya bakal munculin shield atau darah putih yang banyak kalau versi yang ditingkatkan atau versi enhance Kalau kita gunain skill 3 nya, nanti musuhnya bakal kena CC Intinya kalian harus paham itu dulu, setiap gunain skill nambahin pasifnya si Pakuito Dan kalau udah 3 pasif barnya dia bakal ngehasilin gunain skill nya itu bakal lebih sakit secara damage Lebih efektif secara CC Nih, kalau kita perlu ngasih CC, kita gunain skill 3 nya 2 kali Artinya skill 3 yang ditingkatkan sama skill 3 versi biasa Kalau kita mau damage nya sakit, gunain skill 2 nya 2 kali Dan kalau kita mau dapetin darah putih tambahan atau biar kita lebih bisa survive di gameplay Pas lagi war, gunain skill 1 nya Jadi guys, untuk kombonya si Pakuito ini, dia bisa gunain combo seperti Oke, contoh pertama Kalau kalian mau nge damage, gunain skill 2 nya dulu Baru skill 2 lagi Skill 3, skill 1, dan skill 2 Atau kalian bisa gunain lebih tepatnya skill 3, skill 2, dan skill 1 Karena Pakuito ini tuh Kalau mau ngejangkau musuh, harus gunain skill 2 dan skill 3 nya Kalau misalnya mau ngejangkau Tapi kalau musuh sudah deket, dia gunain skill 1 Nih, kalau kita skill 2, skill 3 tuh Fungsinya buat kenain ke musuh yang lagi ada posisi jarak dengan kita Kalau musuhnya sudah deket dengan kita, kita gunain skill 1 nya Karena guys, skill 1 nya si Pakuito ini Bisa muncul shield nya Kalau kita kena dan deket dengan musuhnya Karena skill 1 nya gak sejauh jaraknya skill 2 dan skill 3 Dia emang jaraknya pendek Makanya biasa orang combo in skill 1 nya ini Kalau dia sudah deket dengan musuh Baru nanti selanjutnya dia gunain skill 3 nya Kalau perlu CC Kalau gak perlu, ya damage aja pakai skill 2 Contoh, nih kita coba Nih, kalau misalnya posisi kayak Nih, perlu damage Kita gunain skill 2 nya Kalau kita perlu CC gunain skill 3 nya Kalau kita perlu shield atau dapetin darah putih tambahan Gunain skill 1 Karena gue gak mau guys Kayak dari kalian nya ini Tergantung sama terlalu terpaku sama urutan kombonya Pakuito Yang mungkin pernah dijelasin sama channel lain Atau sama channel gue Waktu bahas Pakuito Karena takutnya kalian tidak paham dengan Kombo Pakuito ini banyak Nih, contoh misalnya tuh Kenapa gue gunain skill 1 nya 2 kali Karena gue gak mau Damagenya Aldos itu masuk Full ke Pakuito gue Jadi nanti posisinya gue Darahnya lebih sekarat Daripada darahnya si Aldos Makanya gue pencet itu skill 1 nya Dan enaknya juga Pakuito ini adalah Hero yang punya mobilitas tertinggi Saingan sama Benedetta Saingan sama hero itu Untuk di XP lane Karena dia cepet nge-clear minion Rotasinya juga cepet Dengan skill 2 nya ini Gunain skill 3 nya Wih Aldos nya mati dong Nah, buat yang nanyain Kok Aldos nya tadi masih ada nyawa Kok mati Skill 2 2 kali Aduh gue kena stun lagi Nah itu tadi dia mati Sama talent Lethal Ignition Oh iya Kalau kalian mau build semi tank Juga bisa Intinya untuk build defense nya Tergantung sama musuh Yang kalian temui Kalau musuhnya hero regen Ya dominance Kalau musuhnya terhadap skill sakit banget Ya berarti bikin anti-quiras Kalau musuh yang sakit tuh Magic damage nya DPS Damage per second kayak Chang'e Berarti radian armor Intinya Item defense tergantung musuh Yang kalian jumpai Jadi fungsi talent Lethal Ignition ini Kalau kalian gunain nih skill 2 nya Sebanyak 2 kali Dan kalian lanjutkan dengan damage skill 3 Atau skill 1 Nanti akan muncul damage tambahan Ini bagus banget Kalau misalnya kalian emang pingin banget Pak Kuito ini Dia lebih Damage nya tuh lebih sakit Jadi kita gunain Lethal Ignition Dan Sebenernya opsional selain Lethal Ignition Kita bisa pake ya Breast Might Kalau mau lebih sustain Lebih tahan badan Karena pas kita nge skill dapet darah Itu bisa Atau kita pake Quantum Charge Nah Kalau posisi nih Kayak gini lagi tuh Kita perlu Ngasih damage yang tinggi Gunain lagi skill 2 nya Jadi ini tujuan gue bahas Atau gue upload video Pak Kuito Bukan ngejelasin tentang Urutannya Pak Kuito tuh Kayak gimana Kombonya Yang penting adalah Pemahaman terhadap skill nya Karena ngapain kita Pahamin combo Tapi skill nya Nggak paham Maksudnya Ngapain kita gunain skill 2 nya Ngapain kita gunain skill 1 nya Ngapain gunain skill 3 nya Soalnya Gue juga pernah Ketemu Pak Kuito Pas gue lagi main hero lain Di XP lane Ketemu dia nih Sebagai musuh Dia tuh terlalu terpaku Sama satu combo aja Yaitu combo skill 3 3 2 1 3 Itu tuh combo CC ya Kenapa gue bilang combo CC Karena skill 3 nya dominan Sampai 3 kali penggunaan Contoh kayak gini Tuh 3 3 2 1 Jadi kalo kalian emang Perlu CC Gunain skill 3 nya Jadi Pak Kuito ini Bukan hero Yang punya Ulti Karena Semua skill nya itu Tidak ada yang Special skill ya Intinya macem Kayak Julian Jadi ketiga skill nya ini Untuk Fungsinya adalah Tergantung Kalian perlunya apa Perlu CC Atau perlunya Untuk ngedamage Atau perlunya Biar si Pak Kuito ini Punya darah putih Oke Diputer lagi banenya Skill 2 Nice Jadi inget Skill 2 nya itu Sakit banget Dan enaknya lagi guys Pak Kuito ini Dia adalah hero yang Kalo emang kalian Tidak kena skill nya Ya Minimal Kalian Kalo gak pede Dengan skill kalian Yang mungkin Kadang-kadang Aduh gue gak yakin Bang main Pak Kuito Kadang skill gue tuh Ngawur Ngarahnya kemana Jadinya musuhnya Malah gak kena damage Kalian gunain aja Skill nya keminian Begini nih Nantinya latihan Sendiri bisa kok Jangan maksudnya Gak mau dilatih ya Karena kan Ya Namanya juga hero Yang tergantung Terhadap skill guys Jadi beda ya Sama hero Yang ngandalin Basic attack Macem Sun Skill nya itu Support system Buat basic attack Dari si Bayangannya Kalo Pak Kuito Tidak Dia itu Hero yang ngandalin Skill banget Skill cooldown Dia harus mundur Karena damage nya Full dari skill semua Basic attack nya sakit Tapi gak Sepowerful Misalnya Argus gitu kan Zilong yang bisa Main basic attack doang Tapi skill nya Lebih ke support system Intinya Fighter Atau hero-hero Di game Mobile Legends Itu setiap hero nya Beda-beda Mikro nya Kayak Aldos Ini kan Aldos kan Dia ngandalin Skill 1 doang Basic attack nya Udah sakit Tapi dia bukan Hero attack speed Dia bakal kalah Sama hero yang Punya kecepatan Basic attack yang tinggi Sedangkan dia yang Ngandalin 1 kali tinggi doang Pak Kuito juga sama Pak Kuito akan kalah Sama hero yang Ngandalin basic attack Yang tinggi Karena kalo skill nya Pak Kuito lagi Cooldown Ya dia cuman Mas-mas biasa Ya dengan Bantuan mungkin Dari Segala macem Item cooldown Cooldown mungkin Misalnya ya Kayak bikin Bloodlust Atau mungkin Bikin Hunter Strike Biar cooldown skill Makin cepet Nah itu mungkin Bisa ngebantu banget Untuk menutupi Kekurangan Dan Kelemahan Dari Pak Kuito Yaitu hero yang Emang Ngandalin banget Skill nya Cooldown skill nya Mas-mas biasa Udah Dia mau ngapain Jalan kaki Macem kayak Mas-mas biasa Banget gitu loh Kalo dia udah gunain skill Baru ini Pak Kuito Kayak gini tuh Baru ini Pak Kuito Buset Gue mau ninju Si banenya Malah dia keluarin Hiu dong Harusnya sih Udah dihancurin Jadi kurang lebih Kayak gitu guys Untuk gameplaynya Pak Kuito Yang terbaru Ingat Kalo Cara main Pasti semuanya Beda-beda Tapi Yang penting Pemahaman Terhadap skill Hero ini Karena kalo Sudah paham Ya Mau gimana pun Cerita Kombo Segala macem Bakalan kalian bisa Lakukan dengan Baik Dan see you guys On the next video Di channel ini Buat kalian yang Mau dapetin followers aktif Likes yang banyak Dan interaksi yang meningkat Secara signifikan Tapi harganya terjangkau Kalian bisa kunjungin Lapakpanel.com Jadi guys Kalian bisa dapetin followers aktif Likes dan interaksi Di Instagram TikTok Youtube Facebook Dan lain-lain Nih Ada contoh Ada TikTok Likes instan Dan buat kalian Yang mau keren-kerenan Banyakan likes Nih Langsung kita Pencet aja Wah Seribu likes Cuman 3 ribu Kurang murah apa coba nih 10 ribu likes Cuman 30 ribu juga lagi Ini sih Temen kalian sih Langsung nanya nih Gimana cara Dapetin likes yang banyak Jadi buat kalian yang mau Langsung aja guys Kunjungi Buruan Di Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video